diperlakukan bakraja di rumah keluarga miskin Turki. Dr. Stefan Peluk Islam Kisah masuk Islamnya Dr. Mohamad Stefan asal Rumania cukup menggetarkan. Hidayah datang padanya dan keluarganya melalui peristiwa yang menyentuh kalbunya. Suatu hari, Stefan dan istrinya berkunjung ke Turki sebagai turis. Namun dalam perjalanan ke tempat tujuan, mereka justru tersesat. Sedangkan hari mulai gelap. Ia bertanya ke penduduk lokal yang ditemuinya di jalan. Stefan menanyakan lokasi hotel terdekat dari kampung itu. Namun seorang warga itu menjawab tidak ada hotel di sekitar desa tersebut. Bukannya membiarkannya pergi, warga muslim itu justru memohon Stefan dan keluarganya agar mau menjadi tamu di rumahnya. Ia juga meminta Stefan untuk menginap di rumahnya karena hari sudah gelap. Ia tidak melihat apapun di seputar rumah itu karena gelap kecuali pintu depan yang terbuka. Lalu dilihatnya ada lima anak dan dua perempuan tua di dalam rumah. Sehingga ia berpikir aman. Aku pikir aman lalu dan istri masuk, katanya. Keluarga itu memberikan sambutan maksimal untuk Stefan dan istrinya. Meskipun keluarga itu sederhana. Mereka bahkan mengajak Stefan dan istrinya untuk makan malam bersama. Stefan dan istrinya senang dan nyaman dengan sambutan hangat mereka. Kepala keluarga di rumah itu kemudian memersilahkan Stefan dan istrinya beristirahat di kamar dalam rumah. Ia sembari meyakinkan, ia dan istri serta orang tuanya ada tempat lain untuk tidur. Sehingga Stefan dan istrinya menerima tawaran itu. Orang asing itu pun tidur pulas hingga keesokan harinya mereka terbangun. Saat terjaga, hari mulai terang, Stefan keluar pintu dan melihat suasana di luar rumah. Ia kaget dan baru tersadar, ternyata tidak ada kamar lain di rumah itu selain yang dia tempati bersama istrinya. Rupanya, pria muslim bersama istri, orang tua dan lima anaknya semalam tidur di bawah pohon beralaskan tikar. Mereka rela tidur kedinginan di luar demi bisa memuliakan tamunya. Stefan dan istrinya sontak terharu hingga menangis. Apa Anda gila mengapa Anda lakukan ini? Tanya Stefan ke kepala keluarga muslim. Pria itu membalas pertanyaan Stefan dengan senyuman. Aku tidak gila. Tapi Anda musafir, aku harus memberikan apa yang aku punya. Karena aku seorang muslim, jawab pria itu. Jawaban pria muslim itu membuat mata Stefan dan istrinya meleleh. Mereka terkagung dengan akhlak sebenarnya seorang muslim yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Saat pria itu menjawab dia seorang muslim, wajahnya bercahaya, kata Stefan. Stefan yang mulai terketuk hatinya meminta pria itu memahamkannya tentang Islam. Pria itu lantas menyarankannya untuk mempelajari Al-Quran dan Al-Hadits agar memahami Islam lebih dalam. Sepulang dari tempat itu, Stefan langsung memburu Al-Quran dan Hadits di perpustakaan dan memelajarinya. Hingga ia memutuskan MU Al-Alaf ketika hati sudah mantap untuk memeluk Islam. Setelahnya Stefan banyak berdakwah berkeliling dunia untuk mengenalkan Islam. Ia juga mendirikan Islamic Center di Rumania untuk memudahkan orang belajar dan mengkaji Islam. Terima kasih telah menonton!